Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini Dapri Yulia memasak daging rendang Yang udah dapet daging kurban tapi bingung cara mengolah dagingnya Ini saya bagi resepnya Ini resep rendang yang bumbunya simple Rasanya enak, dagingnya juga lembut Langsung aja ya teman-teman, simak videonya sampai selesai Siapkan daging sapi Ini saya dapet dari daging kurban Ini beratnya 500 gram Yang sebelumnya sudah saya potong-potong dan dicuci bersih Kemudian siapkan santan Ini saya ambil dari 1,5 butir kelapa ukuran besar Kemudian siapkan juga kelapa yang sebelumnya sudah saya gongseng dan di blender Dan selanjutnya untuk membuah halusnya Di sini saya menggunakan 50 gram lengkuas 50 gram jahe 5 siung bawang putih 5 siung bawang merah Dan ada sekitar 15 buah cabai merah Kalau yang nggak suka pedas boleh dikurangin ya Untuk takaran cabainya Kalau mau ditambah cabai rawit juga boleh Yang suka pedas Untuk membuat tambahannya Di sini saya menggunakan 3 lembar daun salam 5 lembar daun jeruk 2 batang serai Dan 2 lembar daun kunyit Selanjutnya ada 7 siung bawang merah Yang sebelumnya sudah diiris-iris Nah ini dia bahan-bahan untuk membuat rendang Selanjutnya ini saya mau haluskan dulu untuk bumbunya Lanjut masukkan santan ke dalam panci Masukkan juga semua bahannya ya Bumbu halus Bawang yang sudah diiris Kelapa gongseng Dan semua daun-daunnya Ini semua dimasukkan aja Aduk-aduk Supaya tercampur merata Ini dimasak Sampai santannya mendidih Nah ini santannya sudah mendidih Kemudian masukkan daging sapi Aduk kembali Lalu ini dimasak Sampai airnya benar-benar menyusut Dan dagingnya empuk Nah ini sudah bisa ditambahkan Garam, kaldu jamur, dan gula pasir Untuk takarannya bisa disesuaikan dengan Secara masing-masing ya Aduk kembali Supaya tercampur merata Ini masaknya boleh juga sambil ditutup ya Nah ini setelah Satu jam dimasak Daging sapinya Boleh dibuka tutupnya Dan sesekali dibolak-balik Supaya matangnya merata Dan nggak gosong di bagian bawah Ini masih lanjut dimasak terus ya Nah ini setelah 2 jam Saya masak Ini sudah kelihatan mulai menyusut Ini aromanya sudah berasa enak banget Ini masih lanjut dimasak lagi Sampai benar-benar mengering Jadi total masak daging rendangnya ini Saya selama kurang lebih 3 jam Dari awal masuk santan ya Kalau untuk dagingnya Setelah dimasukkan ke santan itu Sekitar 2 jam Jadi totalnya itu kurang lebih 3 jam Nah ini setelah menyusut Seperti ini Karena aroma rendangnya ini Sudah berasa enak banget Anak saya sudah nggak sabar Jadi untuk dagingnya ini Sudah terambil sekitar 5-6 potong Untuk anak-anak saya makan Jadi ini sudah kelihatan Lebih sedikit ya teman-teman Dagingnya juga sudah empuk banget ini ya Rasanya sudah pas menurut saya Jadi ini sudah cukup Bisa dimatikan api kompornya Dan siap untuk diangkat Nah ini saya mau langsung aja Cobain makan pakai nasi ya Untuk bumbunya ini meresap banget Sampai ke dalam Tekstur dagingnya juga lembut banget Karena masaknya emang lama ya Selama 3 jam Bisa dilihat ya Ini potongan dagingnya itu Berasa lembut banget Bumbunya meresap sampai ke dalam Rasanya ini pas banget ya Juara banget Rasanya enak banget ini Recommended untuk dicobain di rumah Yang sudah dapat daging kurban hari ini Boleh dicobain resepnya ya Selamat mencoba dari resep yang saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax